Intro Tanaman yang kerap dikenal dengan nama aloe vera ini sudah lama dimanfaatkan dalam dunia kecantikan. Namun sebetulnya lidah buaya tak hanya baik untuk kecantikan saja, melainkan bisa dikonsumsi agar mendapatkan manfaat baik untuk atasi beberapa jenis penyakit. Lidah buaya memiliki bentuk memanjang disertai duri pada bagian pinggirannya, yang memiliki daging berwarna bening serta tebal. Bagian inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku skincare. Namun sebetulnya lidah buaya bisa juga Anda konsumsi menjadi minuman yang menyugarkan. Sebab lidah buaya ampuh mengatasi asam lambung, diabetes, hingga hipertensi. Benarkah hal ini? Sebelum mengonsumsinya, ada baiknya kita cari tahu dulu gandungan dan manfaatnya dari lidah buaya. Bersama dokter di studio hari ini. Yes, itu tadi kita sudah melihat tayangan mengenai lidah buaya, manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Dan kali ini dokter Arlin, kita akan mengolah lidah buaya itu ternyata bisa bermanfaat untuk hipertensi dan diabetes asam lambung juga. Betul. Bukan cuma untuk rambut ya? Bukan, ya terkenalnya memang buat rambut gitu ya. Tapi ternyata selain rambut banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nah ada dokter Dian Ekonora, ahli Herbal saat ini dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Sehat dokter. Sehat dokter. Sehat alhamdulillah. Kita harus menyebarkan semangat yang sehat-sehat. Karena di luar tuh hujan, rintik, mendung gitu ya. Itu enaknya buat tidur. Tapi jangan. Ayo. Jangan, kita harus semangat. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Oke. Nah dokter, ini ada lidah buaya. Tapi sebelum kita mengaduk-aduk nih, ada fakta mitos nih untuk dokter. Nah, geta gel dari lidah buaya katanya bermanfaat untuk menjaga keseimbangan asam lambung. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh, fakta. Iya. Bagaimana, Syah? Gimana, Jok? Jadi kalau selama ini kita kenal lidah buaya itu hanya untuk topikal ya. Biasanya untuk salep atau untuk rambut ya. Ternyata dia bisa dikonsumsi juga. Dan manfaatnya luar biasa. Kita kenal dengan tumbuhan metaforik ya. Ini karena dia khas sekali, jadi dia keras kulitnya. Kemudian di dalamnya ini dia menyimpan banyak air dok. Sehingga tumbuhnya juga di daerah-daerah. Biasanya disenangin daerah kering ya. Karena dia dalam kondisi apapun bisa tumbuh sih sebenarnya. Cuma di daerah basah dia banyak cendawan. Makanya ini istimewa sekali tumbuhan ini. Nah untuk yang satu ini, yang untuk asam lambung. Atau biasanya orang bilang gastritis ya kalau istilah kita. Nah ini di daerah buaya luar biasa sekali. Bisa dibuat ramuan. Di mana karena dia, di luar saja dia won't healing ya. Bisa menyembuhkan luka. Nah ketika dia diminum pun dia sama. Karena kandungan dari beberapa zatnya. Seperti asemanan, kemudian falconoid, glikoprotein. Nah ini salah satunya dia memberikan efek yaitu won't healing pada mukoasal lambung juga. Ketika terluka ataupun melindungi mukoasal lambung agar tidak mudah iritasi. Dan ini kita buat ya ramuannya dokter. Jadi diminumnya berupa ramuan diminum kan ya dok ya. Ya ramuan diminum. Dan ramuan diminum berapa kali sehari itu dok. Nah ini kalau untuk diminum sebenarnya cukup satu kali sampai dua kali dok. Dokter Ali maksimal ya. Dan setelah makan. Nah tapi ingat, dia punya beberapa efek samping. Makanya kita harus hati-hati ya untuk mengolah lidah buaya ini sebelum kita masukkan. Kita sudah siapkan di sini. Apa aja dok? Nah satu, lidah buaya yang sudah dibersihkan getah lendirnya. Ini udah ada lidah buaya dok ya? Iya lidah buaya. Nah lidah buaya ini ya sebentar mungkin saya sambil jelaskan nanti. Untuk lidah buaya yang sudah dibersihkan lendir, kenapa? Kalau lendir itu terikut termakan, ini sebenarnya efeknya tidak bagus juga. Karena dia punya efek, kandungan antroquinonya itu menyebabkan dia seperti pencahar dok. Jadi malah enggak enak rasanya ke perut. Malah jadi enggak enak. Tapi lancar aja ya dong. Bagus juga kalau lebih baik. Caranya supaya kita menghilangkan getahnya. Nah ini kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris. Kita buang duri beserta kulitnya. Kemudian tinggal dalamnya, seperti ini jadinya. Setelah ini kita iris-iris kecil, kemudian kita rendam dengan larutan kapur sirih. Tapi enggak ada sirihnya ya dok, air kapur ya. Jadi air kapur sirih itu dibuat dari kapur atau kalsium hidroksida. Ini beli yang food grade yang aman untuk makanan. Sekarang sudah banyak dijual. Jadi jangan beli yang kapur biasa ya. Jadi yang food grade. Bukan kapur yang untuk tulis ya? Bukan. Ini kapur yang memang disiapkan untuk merendam makanan. Atau food grade ya. Nah ini di sini dok, kita coba untuk mengambil dengan konsentrasi yang terbaik di jurnal itu 3 gram. Per 100 mili. Atau disebut sebagai 3 persen ya kalau kita bilang ya. Nah, ukurannya kira-kira kalau diambil itu 1 sendok teh. Tapi dia enggak penuh, enggak munjung. Oke, jadi 3 gram, 1 sendok teh. Teh, peres. Ya, dalam 100 mili. Ceper, maksudnya bukan muncul. Kita larutkan dalam air, kemudian tadi lidah buaya yang sudah dikupas tadi, ini kan dicuci bersih sampai getahnya hilang dok. Sebelum direndam dengan air kapur sirih. Dicuci pakai air yang... Mengalir. Air keran aja enggak apa-apa? Air keran enggak apa-apa. Sampai getahnya bersih ya dokter Alin. Kemudian kita coba untuk iris-iris tadi, kemudian direndam dengan larutan yang kapur sirih tadi. Nah, di jurnal yang terbaik secara organoleptik artinya ketika dia setelah direndam itu rasanya masih nyaman, kemudian konsistensinya bagus ketika dimakan nikmat, keres-keresnya. Nah, itu selama 4 jam. Walaupun dia bisa direndam sampai 6 jam sebenarnya. Lama juga ya? Iya. Lama juga ya? Ada juga yang merendam 1-2 jam. Tapi ketika ada beberapa jurnal yang mengatakan dia setelah diteliti yang terbaik itu 4 jam. Dan dia tidak mempengaruhi nilai kandungan gizinya. Karena di situ ada vitamin C, ada asam amino esensial yang memang bermanfaat untuk kesehatan juga. Oh ya. Itu tadi adalah tips buat kita menghilangkan getah yang ada di lidah buaya. Dicuci bersih, direndam air kapur sirih. Tentunya kita juga ingin tahu ya dok, gimana caranya nih ya kita meramu untuk asam lambung. Nah, seperti apa nih ya? Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat.